NU yang dihajar Ini biar paham TKI berontak NU DI berontak NU sampai EPI NU juga Sampai EPI bilang gusur Buta mata buta Hati bayangkan Itu cucu Nabi katanya Apa pernah Kau ngajarin begitu Masih yang begitu mulai tiru juga Undanglah Kiai Kiai Kampung Yang jelas ketahuan Kalau ada duit untuk pesantren Kenapa ngundang yang lain-lain Setang banget loh Pitung Tungkong saya Dari mertua Jadi saya punya mertua Cucunya Pitung Maksudnya takut banget Kama istri Kata Kiai Kiai Di panggung boleh loh Jagoan Tapi di rumah Maksudnya banyak Kini anaknya Metang bunting lagi Bunting lagi Bodo Ah Cepat Anaknya banyak Sarungan Mulu Kiai Kondor 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 Kalau Indonesia Hancur Nah itu bilang Orang Arab Bisa pulang kampung Ada kampungnya Orang Cina Bisa pulang kampung Ada kampungnya Betul kan Orang India Bisa pulang kampung Nah kalau kita Negara kan Mau lari kemana Ini model muka Begini nih Lari ke Arab Nggak diakuk Bener-bener Kenapa hidungnya Makanya orang Arab Itu kalau Ngopi Gelasnya Kecil-kecil Nggak ada Gelas Gede Kenapa Sebegitu Kalau gelas Gede Hidung Orang Arab Nyebur Koko Kopi Itu Mana Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi serahli sadri wa yasiri amri Alhamdulillahirrahmanirrahim Muka rumun, para ulama, para kiai Para setukang masyarakat yang sangat saya meliakan Pembelusus, ngasu, penduk pesantren Sunan Derajat Al-Mukarawm Guru saya Bapak G.H. Munawir Al-Qasimi Mudah-mudahan panjang umur Sampai hari kiamat Dan Husnul Khotima Beserta keluarga yang saya hormati Guru-guru saya yang hadir hari ini Dari tokoh-tokoh NPU Kabupaten Bogor Penerus perjuangan oleh Songo Di antaranya Al-Mukarawm Bapak Iyai Haji Bundari Abbas Iyai Maafin Saya disuruh oleh beliau Sakutku alat ya kalau enggak mau Al-Mukarawm Bapak Iyai Haji Abbas Ma'ruf Dan juga Al-Mukarawm Para pengurus Jasaan pengurus P.C.N.U Kabupaten Bogor M.W.C. Kabupaten Bogor yang hadir Maka Alhamdulillah kasih wiri dari beliau Alhamdulillah Baru saya mau Kata beliau yang penting istri kamu Perempuan Itu aja katanya Nah itu guru saya Saya gobel banget sama perempuan Alhamdulillah Ada anak guru saya Yakin Nasrullah Ketua Apa sih dia? Ketua Waru Syurria Bukan Muhammad Ya bukan Raiz Surya Yang saya hormati Para sebuah tokoh masyarakat Bapak-bapak Ibu-ibu Warga Nahdi Nahdia Calon-calon Pemuli Surga Yang saya hormati Saya sebetulnya Sedapat amanah Saya ini kurang semangat Kalau ceramah Di depan orang-orang NU Karena Dianggap Sudah benar semua Apalagi ini Mas Saya itu hobinya Seramah di mall Begitu Di Habib-habib Hobbit saya Nah ini Ini kan Bercuma Ngapain Nasihatkan orang Sudah benar Ngapain Sambilkan Transport Sudah disiapin Saya datang juga Yang kedua Karena Sekarang Sedang Guncang Ganjing Tentang Masalah Wali Wali Somo Saya ini Penerus Kanjeng Sunan Gunung Dan Kanjeng Sultan Asa Tolong Saksas ya Yang mendirikan Banten juga Saya dengan Gus Dur itu Ini Panitianya Biar tahu Mestinya kan Gubernur Banten Gak Sipi Kayak saya Gitu Tanpa Presiden Gus Dur Banten Gak bakalan Jadi Provinsi Ini Ketuanya Ini Ketuanya Ini Mestinya Kan Bayar Pajak Mestinya Sama-sama Endu Gak usah Cerama Apalagi Tau Siang Gak Kita Ngobrol Aja Pendalaman Tentang Goncang Ganjing Masa Gini Jumlah Walis Songo Kata Gus Dur Ada Sembilan Nah Jawa Timur Ini Lima Karena Kata Gus Dur Orang Jawa Timur Itu Yang Pinter Pinter Yang Goblo Goblo Gitu Ya Jawa Timur Makanya Walinya Paling Banyak Lima Kalau Jawa Tengah Tiga Agak Pinter Tapi Nyenek Makanya Islam Islam Kejawen Kebanyakan Di Jawa Tengah Ini Sunan Raja Tingkong Saya Ini Naik Ke Gunung Kalau Jawa Barat Cukup Satu Panjang Sunan Gunung Yati Dibantu Oleh Anaknya Panjang Sultan Asa Karena Orang Jawa Barat Orang Jakarta Orang Banten Segeblek Geblek Pernah Dengar Adan Begitu Masya Allah Kalau Jawa Timur Betul Banyak kontrakan Ngaku Islam Gak Pernah Dengar Adan Setelah Jakarta Baru Dengar Adan Kalau Jawa Barat Cukup Satu Dengan Anaknya Ini Biar Tau Ya Dan Segini Aja Ya Nah Ini Cucunya Kang Saya Juga Cucunya Cuman Saya Nggak Boleh Ngomong Dulu Biar Yang Muda Yang Berantem Gitu Yang Muda Kalah Baru Kakeknya Gitu Ngapain Ngapain Guang Nidik Capek Capek Kita Turun Turun Juga Gitu Satu Orang Aja Nggak Bisa Jawab Nah Semua Wali Soho Punya Kelebihan Masing-masing Karena Kita Di Jawa Barat Ada Wasiat Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Yang Terkenal Yang Harus Diamalkan Oleh Orang Jawa Barat Orang Banten Orang Jakarta Makanya Banten Jakarta Jawa Barat Demak Itu Satu Kesatuan Yang Tidak Bisa Yang Nyerbu Dulu Portugis Itu Kan Dari Demak Cirebon Dan Banten Makanya Kemarin Saya rapat Di Betawi Mestinya Jangan Ngomong Betawi Mestinya Kan Waktu Nyerbu Portugis Dari Banten Kan Ngomongnya Sunda Sampai Disanjung Prio Bautai 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 Ini Orang Orang Banten Terkenalnya Betawi Padahal Aslinya Bautai 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 Yang Bagus Apa Kalau Menurut Sunan Gunung Jati Bukan Betawi Bukan Jayakarta Jayakarta Kalau Kakeknya Sunan Gunung Jati Yaitu Siliwangi Namanya Sunda Kelapa Kalau Belanda Namanya Kalau Jepang Namanya Jaya Apa Apa Sun Batavia Jaya Gitu Tapi Kalau Sunan Gunung Jati Kemudian Fatahila Pangeran Jayakarta Namanya Adalah Jayakarta Lihat 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 Jakarta Jayakarta Makanya Tidak ada Orang Jakarta Jadi Gubernur Orang Putai Masya Allah Mana Orang Jakarta Jari Gubernur Tidak 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 Masuk Tamrin Siapa Orang Makassar Tidak 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 Makanya Saya ini Dikawinkan Dari Banten Kenapa Bahasa Dikawinkan Dari Banten Sebab Orang Jakarta Itu Ilmu Benernya Dari Banten Ilmu Berengsir Dari Banten Makanya Saya 74 Masuk Jakarta Yang Dukung Saya Jago Terkenal Yang Kiyai Jago Terkenal Pitung Tungkong Saya Dari Mertua Jadi Saya Punya Mertua Cucunya Pitung Makanya Takut Banget Istri Yang Takut Banget Kiyai Di Panggung Boleh Jago Tapi Di Ruh Makanya Saya Banyakin Anak Yang Metang Bunting Lagi Bunting Masuk 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 Depan Tidak Banyakan Sarungan Mulu Kiyai Sado Makan Kiyai Kiyai Kondor Tidak 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 Sirkulasi Udara Itu Tidak 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 Masjid Setelah Masjidnya Maju oleh Wali Songo Kemudian Ada Pesantren Jadi Lembaga Pendidikan Tertua Di Indonesia Bukan SD Bukan SMB Bukan SMA Tapi Adalah Pondok Pesantren Tidak Alhamdulillah Saya termasuk Panglima Alhamdulillah Bapak Presiden Tanda tangan Undang-Undang Pendok Pesantren Ini biar Tau ya Bu Tamar Kemarin Di Lampung Itu rencananya Pak Presiden Tidak Akan Diundang Karena Tidak Mau Tanda tangan Undang-Undang Pendok Pesantren Bahkan Entu Tidak Akan Minta Dana Kepada Pemerintah Makanya Kita Mengumpulkan Namanya Dua Dana Koin Tidak 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 Alhamdulillah Pendekatan Ulama Ulama Hanya Bapak Presiden Jokowi Tidak 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 Undang-Undang Pesantren Tanpa Pesantren Tidak 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 Baladil Amin Makanya bagi NU Negara ini adalah rumah besar Yang harus kita rawat Bocor betulin Karena ada rumah besar kita Naudhubillah Kalau Indonesia hancur Orang Arab Bisa pulang kampung Orang Cina bisa pulang kampung Ada kampungnya Orang India bisa pulang kampung Kalau kita negara kaca mau lari kemana Ini model muka begini nih Lari ke Arab gak diakuk Bener-bener Kenapa hidungnya Hidungnya Makanya orang Arab itu Kalau ngopi Gelasnya kecil-kecil Gak ada gelas gede Kenapa sebegitu Kalau gelas gede hidung Orang Arab nyebur ke kopi Itu mana Ini kalau sama-sama Ngerti gitu Ngomong udah langsung Jadi tanpa Enggak ada Indonesia ini Makanya Ini adalah organisasi Ramat bagi bangsa Indonesia Siapapun yang melawan Endu Pasti hancur Kenapa? Karena pelanjut Perjuangan Perjuangan wali songgo Ini penting Gak usah orang tinggal 2 menit lagi Hanya endu Melanjutkan perjuangan wali songgo Masya Allah Bayangkan Kenapa saya sekarang ikut Di belakang Tapi udah tua Ada yang mengatakan Tidak ada wali songgo Dan kita peribumi Dianggap Kacung-kacung Oleh mereka Ayah saya pejuang Hizbullah Karena saya Ayah saya adalah santri Pertama Mbah Simba Syari Santri yang ditinggal Anak ditinggal Demi kemerdekaan Kita yang jadi Tuan rumah Di negara sendiri Nah kita dianggap Jongos Sudah saatnya sadar Gitu Gak usah melotot Budi itu Kalem aja Sudah keliling dunia Ngurusin endu Baru pertama kali Dipelototin muslim Disini Emang saya udah tua Tapi masih cakep Bener-bener Ini gara-gara Ngurusin endu Saya anak sembilan Dari sebelas Biar profesor dokter Saya gak boleh Makan uang Dari negara Makanya saya Ngomelin pejabat Siapapun No problem Dan mestinya Kemarin tuh Wapres saya Mestinya Ntar Isamnya kan Kimaru Saya kan wakilnya Ya Gak boleh bang Gak boleh Gak boleh Sampai hari ini Makanya saya sehat Dari sini ke sini 75 Tapi di sini ke sini 25 Itu masalah Sekarang menjadi menterima Dari dulu Apalagi zaman Gusur Suruh milik Itu kebahagiaan saya Kita merdeka Pengen enak Sekarang Masya Allah Begitu Pak Presiden Tandatangan Pidato Masya Allah Tahun 2030 Saya berharap Yang mimpin Indonesia Adalah Alumni Alumni Pendolok Pesantren Dia tak ada di Youtube Sampai sekarang Dan tentara polisi Wajib menerima Alumni Pendolok Pesantren Yang hafal Quran Kenapa Karena moralitas Akhlak Ada di Youtube Masya ada di Youtube Ternyata setelah diskusi Dengan kita Pernah ada masukan Dari luar negeri Pernah ada masukan Sampai Amerika Tanya kepada Belanda Belanda Itu kan lama di Indonesia Musuh terberat Siapa sih NKU Jadi kalau pengen Menghancurkan Indonesia Hancurkan NU Karena pelanjut Perjuangan Wali Songo Betul Ciri-cirinya apa Kumuh Budugan Begitu Wali Allah Dari mulai Presiden Soekarno Soeharto Kapan NU Diurus pendidikannya Saya masuk Pesantren 66 Dan syarat Jadi santri Harus budug Kalau belum budug Enggak sah Jadi pesantren Dolo Dolo Makanya saya Di Banten Dikawinkan oleh Yang kong saya Tama harus kawin Bulankan di Jakarta Nor orang Jakarta Cekap Enggak Begitu malam pertama Ya Allah Neng Budugan Neng Masa Kata Benizial Abang juga Budugan Jadi saya ini Gruh Budugan Saking tidak pernah Pemerintah Memikirkan NU Orang mas Manapun Yang anti NKRI NU Yang dihajar Ini biar paham PKI Berontak NU DI Berontak NU Sampai EPI NU Juga Sampai EPI Bilang Gusjur Buta Mata Buta Hati Bayangkan Itu cucu Nabi Katanya Itu cucu Nabi Apa Pernah Kong lo Ngajarin Begitu Masih Yang begitu Mulitiru Juga Undang Laki Kampung Yang jelas Ketauan Kalau ada duit Untuk pesantren Kenapa Ngundang Yang lain-lain Sepan Lu Ini Saya ngomong Apa Sini Ketauan 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 Siapa yang Kamar Gusjur Ketauan 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 Tauan Ketauan 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 Emang saya biar galak kayak apa ya, emang udah sunatullah sama bini, udah ngeri banget, pokoknya ngeri banget. Saya ini Umar kan begitu, saya ini Umar ya, galak banget depan bininya sama begini, ya itu saya itu. Makanya saya banyakin anak-anak, anak-anak lagi berharap bodoh sama dengan kacauan-kacauan. Alhamdulillah, jadi ternyata setelah tanda tangan, sebab mereka itu gak pernah bikin pesantren, kalau pesantren kuat, Emu ya kuat. Udah itu kuat. Makanya oleh Soeharto, 32 tahun, Emu di obok-obok tetap jadat dan kuat, karena kekuatan Emu bukan di atas, tapi di bawah. Maji rutin, di musholat, di masjid, tahlilan, muludan, itulah kekuatan Emu. Kalau Muhammadiyah digituin oleh Soeharto, dua tahun juga habis. Makanya kenapa Soeharto kan Muhammadiyah kaya raya? Karena 32 tahun dimanjakan oleh Pak Harto, karena Pak Harto-nya Muhammadiyah. Gak bisa punya sejarah dengan Pak Harto. Harto kan nanti tahlil. Tapi begitu Butin meninggal dunia, utusannya datang ke PBNU, nomin Gustur, suruh tahlilan. Begitu. Bawah, Pak Harto Gustur. Saya endang bingi Gustur 22 tahun, dari mulai ibu jangan. Pak Harto Gustur, Kiai ada bagus proyek. emang hamba gua kiai empat puluhan rumah butin beres gitu begitu masuk ke rumah amplopnya tebel-tebel waduh karena tebel saya kan mimpinya kencang itu kayak di belakang yang bikin kencangan kayak kalau di kampung kan makanya kurus-kurus